Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-mana po dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan di panjakan umur dan juga dimudahkan rezekinya amin Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang membahas artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manoko dan si tampan Arya Saloka Yang dimana ibu kandung Baijian atau Askara Putra Alpahri yang berperan sebagai anak dari Arya Saloka Dan juga Amanda Manoko di sekian anding dan aldebaran sinetron ikatan cinta Ungkap fakta mengejutkan mengenai honor yang diterima olehnya Berepisode tak sesuai Namun sebelum kalian lanjut ke dalam inti videonya Alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka Dan juga Amanda Manoko setiap harinya di channel ini Nama Amanda Manoko dan Arya Saloka tampaknya kehilangan pemeran anak mereka di sinetron ikatan cinta Dimana bayi Askara yang diperankan oleh bayi bernama Zian keluar alias hengkang dari sinetron top ini Bayi Zian dikabarkan digantikan bayi yang lainnya menjadi pemeran anak Andin dan aldebaran di sinetron ikatan cinta Keluarnya bayi Zian jadi pemeran bayi Askara karena sang ibu keberatan tak terima Sang bayi cuma dikasih honor 200 ribu per episode Sang ibu memutuskan untuk menghentikan sang anak berperan menjadi buah hati antara Andin dan aldebaran di sinetron ikatan cinta Hengkangnya sosok pemeran bayi Askara tersebut memiliki alasan tersendiri yakni Lantaran hanya dapat bayaran sebesar 200 ribu rupiah per episode Sang ibu ungkap pakta pahit terkait honor yang diterima anaknya itu Benarkah anak Amanda Manoko dan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta cuma dibayar 200 ribu per episode Sang ibu pun juga merasa bayaran tersebut tak sesuai dengan sang anak yang harus ikut syuting hingga menjelang tengah malam di setiap harinya Dilangsir dari akun istiragam dunia tipi pun turut mengunggah pernyataan klarifikasi serta kronologis Dari hengkangnya bayi Zian selalu pemeran bayi Askara anak Andin dan aldebaran dalam sinetron ikatan cinta Andin bayi Askara dan aldebaran dalam sinetron ikatan cinta Ibu dari bayi Zian tersebut pun tampak mencurahkan isi hatinya melalui instastory di akun instagram pribadinya Aku memang bukan siapa-siapa cuma emak-emak bisa yang awam di dunia entertainment Jadi biar kata bukan artis mengejarkan pekerjaan harus ada prosedurnya Ungkapnya itu pihak penyedia jasa atau pihak ketiga yang emang wajar ada Tapi kalau nggak profesional mah ngapain juga nggak dilawan Eke bukan orang bodoh situs ungkap bama bayi Zian itu Setiap pekerjaan itu pasti ada SOP-nya Kalau dari awal saja SOP-nya nggak jelas dan tiap ditanya Nggak ada jawaban pasti ngapain juga dikerjain kan Emang Eke kacung apalagi yang diajak kerja anak bayi dengan segala resikonya tulis ibu dari Zian itu Dirinya mengungkap jika dirinya terpaksa membuat bayinya hengkang dari sinetron tersebut bukan karena sombong namun kasian pada bayi Zian Maaf aja bukannya sombong kalau cuma bela-belain uang 200 ribu aku sambil rebahan juga bisa tanpa harus korbanin anak-anak aku Awalnya bangga banget cuma berujung gue jadi sedih banget 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 Kenapa sih nggak profesional dan nggak jelas keadaan dari awalnya Emang semua kesuksesan butuh proses tapi kita juga harus realitis katanya Daripun mengatakan juga terpaksa mengungkapkan cerita dari yang ia alami lantaran dipaksa oleh beberapa pihak Asli nih aku cerita karena dipaksa-paksa ya dan dibikin netizen deh bukan ini iri hati dan nggak sama sekali Karena aku sama rasa juga hubungan baik buat perjelasan aja Jadi artis jangan bego kayak aku belum ada deal-dealnya prosedur jelas anak ibu kandung Zian itu Yakni sih pasti kalau pihak atasan terima beres mungkin juga yaudah bayar penyedia talent Cuma pasti selalu ada oknum pemaapan keadaan sebelumnya Ibu dari bayar tersebut juga menjelaskan jika pertanyaan tak pernah bergabung dalam agensi mau manapun Serta dirinya mengungkap keadaan dari bayar saat pertama kalinya melakukan syuting sinetron yang dibintangi oleh Amanda Monopo dan Arya Saloka Bayi Zian tidak berhubungan dengan agensi manapun Jadi murni Zian daftar karena baca situs WA dari teman-teman ke teman-teman Sebenarnya si prosesnya nggak ada salah Andai saja mbak ngasih akses Zian masuk ke sinetron ikatan cinta Amanda dan juga Amanda Monopo dan Arya Saloka Nah guys bagaimana menurut pendapat kalian Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton